Box2Box Media Network Podcast yang teknologinya jalan lagi Gila, terutama udah ada yang dengerin juga Hanya terduli ya Itu pahajar, pahajar bukan yang nyolek Enggak, enggak mas Ini jadi Twitter, apa namanya Review Twitter gue, gitu kan Kalau refebre kan lo Tahu aja Ternyata bagaimana sih bisa gitu ngomong serius-serius gitu kan Sebelumnya nih gue mau nanti kabar dulu nih lo berdua Kagak ada kabarnya, gak ada ini-nya Kita lama banget ngetek mas ya Udah lama banget ngetek, apa kabar nih bapak-bapak Dari ikra nih, kan bapak Fajar sama bapak Edi Alhamdulillah Kalau ditanya kabar, jawabnya jangan batuk Ceritanya lagi ini Alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah mas Sebelumnya, keluarga Mitek-Tek mau ucapkan Selamat dulu nih buat Daddy Febri Ayah anda Febri Alhamdulillah lah gue dapet berkah dari pandemi lah Dapet anak Ada aja ya Peluang di balik Peluang Iya bener Eh ngomong-ngomong mas berarti Di kantor lo semuanya sekarang remote ya semuanya Remote 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 semua Iya remote semua tapi aman ya mas Semuanya Maksudnya kerjaannya yaudah lah Emang standar ya Udah biasa cloud computing juga kan Asik Udah biasa Udah biasa kayak gitu kan Lu maksudnya apa-apa Online gitu Nggak ada masalah kan Pasti ada Ada agak-agak Ini ya Shocknya ya Transisi ya Orang yang biasanya Meeting kita bisa Pelotot-pelototan Terus Tiba-tiba mesti Hah? Hah? Gitu kan Pasti ada lag lah Tapi sekarang sih kita Kekuatan coping kita udah Makin tajam sebenernya Udah gue kalau meeting sama Fajar Kadang udah kecium-cium bau Fajar juga Pancah Indra yang lain Nomornya nyala nih Udah gue lalu Satu Indra tertutup Indra lain terbuka Iya Dan lu juga kalau gue lihat di stories Lu Fajar Kalau naik sepeda Atau lari pagi Sekarang Mau main kerumain dia Itu disimpen itu Nanti 2 episode lagi Sepeda Ntar dulu Oh iya Itu nanti kita bahas lagi ya Ngomongin tentang sepeda ya Sekarang ngomongin apa Kita ngomongin apa Kita ngomongin tentang sepeda Nah Kalau misalnya Gue sih selama Gue sih kalau gue Gue kita sih selama Apa namanya Selama kita WFH Kan lu Kan pasti Mumet banget ya Kayak endless meeting gitu gak sih Kayak dikit-dikit endless Konkol gitu gak sih Kayak Lu sehari kedua bisa berapa Konkol mas? 8 jam langsung Pajar ya Cie kagak deh Awal-awal sih Awal-awal sih parah banget ya Awal-awal bener-bener Kayak gue gak tau hari Gak tau jam Dalam Kita kan gak ada batasan ya Lalu balik Kayak dipikir-pikir Konkol mulu kapan kerja aja ya Kapan kerja aja Untungnya Jobdesk gue konkol Meti Ngakak-klan gue Kalau jobdesk gue kan podcast ya Jobdesk gue konkol Nah Tapi mas Tapi mas yang gue penasaran kan gini Ya lu berdua pasti inilah Pasti pada Apa namanya Nonton Netflix gitu Itu kan pasti buat Buat ini ya Buat Buat selingan ya Sama atau bahkan Pada Lu ada yang berdua Ada yang ikutan dagang gak? Ada Gak apa nih? Gue lagi Liat-liat Kayaknya seru sih Lagi seru ya Inilah Lagi mulai cari Peluang-peluang lah Kan sekarang tuh Rata-rata pada Mendadak dagang gak? Orang lagi butuh makan Ada apa kek Catering gitu ya Iya good ya Artinya ada Makanan-makanan Beku segala macem Terus orang-orang Mendadak masak gitu kan Nyari bumbu Nyari apa Yang tadinya Boro-boro Mesen telur Sedua bulan sekali Kali kepikiran Sekarang kan Harus disusun Terus schedule Gue beli telur Kapan ya Iya Semua istri jadi Godron Ramsey Sekarang Bingung gue Istri gue jadi Gue masak Gila kata gue Salut-salut Asal jangan kebawa Marah-marahnya Beb Berdon Rasanya aja Gila Gila Mas ngomong-ngomong Soal dagangan ya Kan kita Gue juga sama kayak lu kan Suka beli dagangan Misalnya temen jualan apa Gitu kan Jualan PMP Temen jualan makanan Gitu kan Tapi Shit happen ya Yang gue sering rasain Kalau misalnya Kita abis ngeliat Sebuah hal gitu Kayak tadi misalnya gue abis beli makanan beku gitu Frozen food gitu Misalnya Itu Tiba-tiba di Instagram gue Suka ada iklan gini Jual frozen food Atau frozen food Indonesia Gitu-gitu lah Keluar terus tuh Setelah itu bergulir terus tuh Tiba-tiba bolanya gitu kan Ikutin ya Ikutin terus tuh kan Kurang ajarnya ya kan Tiba-tiba Kok jadi ada Ada semua Gitu kan Nah itu dari Sebenernya tuh ada penjelasannya gak sih Ini kan bahasan kita kan hari ini ngebahas itu kan Sebenernya tuh ada penjelasannya gak sih Sebelumnya lo seneng gak diikutin Sebenernya sih Sebenernya sih ya Kalau seneng gak seneng ya Buat gue pribadi Sebenernya sebagai user Itu semakin enak Sebenernya Semakin enak Karena Apapun yang gue butuh Itu Disuapin Iya Gitu Tapi Kayaknya Kayaknya lo di ini ya Maksudnya Seiklan kayaknya tau banget lo ya Iya bener Tapi Satu sisi Gue kan main watchdog dua ya mes Asih watchdog Gue main watchdog kan Nertilah hack-ack gitu Ayo ini Beneran ya ada Indah-indah Indah banget loh ya Kalau misalkan hack-ack-ack watchdog ya Iya Gitu-gitu Ngambil duit ya kan Gitu Ngambil duit Maksudnya kan berarti kan Sebahaya itu gitu Maksudnya Berarti mereka tuh Setau itu gitu Ya apa Jangan-jangan gue Pas lagi ngobrol sama temen gue Eh gue beli frozen food lo dong Terus direkam juga gitu kan Sama Sama Apa namanya Sama Para ini gede ini Gitu kan Iya-iya Tapi lo berdua pernah ngalamin gak mas Hal yang sama Kalau gue terakhir ya Karena Lagi Apa Jadi ikut tren lah ya Ikut-ikut-ikut Ikut tren sepeda ya Dua minggu terakhir Sejak gue beli sepeda Entah kenapa Tiba-tiba muncul tuh Iklan-iklan Gue masuk berita Cerita berita Lah Iklan sepeda nih Masuk Blog mana Atau masuk website mana Tiba-tiba mengikutin Gitu kan Kayaknya Kalau misalkan kita Di Apa Kayak misalkan kita masuk toko Di plotetin orang kan Kayaknya Risih ya Iya Tapi somehow Ya tergantung orang Makanya lo seneng gak diikutin Kalau misalkan ternyata Ada orang yang pas masuk toko Kayaknya dilayanin Kayak diikutin Itu kan happy ya Cuma pengalaman gue sih Itu sih Ada yang kejadian Dua minggu terakhir Pas banget Biasanya kalau Kalau Lihat-lihat doang Gak pengen beli Diikutin Risih ya Iya Kayaknya Biasanya cuman liat doang Gak beli-beli Diikutin Gue gak beli Lihat doang Duit gue lagi tipis kan Anjir liatin Terus ya Iya sih Maksud gue Kalau kita Comparisonnya adalah Offline store Offline store Misalnya kita dateng ke Zara Yang terkenal Tanda kutip Jutek Itu kan katanya Itu Maksud gue kan Ya lazim lah Orang masuk toko Itu kan teritorial dia Kita Secara Consen Kita ini masuk Kedalam Apa namanya Kedalam tokonya dia Ya Yaudah Disambut lah Di follow up Dan lain-lain Ini Kita secara Consen Ya emang lagi belanja Gitu kan Bukan lagi mau belanja Tapi lagi belanja Terus tiba-tiba Dikejar banyak Ya itu tadi Menurut gue sih Ada dua Ada dua Apa namanya Ada dua sisi positif Sisi positifnya Kayak On my hand aja Oh gue mau ini Udah tungguin aja Ntar iklannya lewat Gitu kan Yang kedua Tapi kan serem ya Mas ya Satu sisi kan serem Tapi Kalau Kalau By Apa ya By jumlah ya Sebenarnya Kalau kita ngeliat Ada orang yang punya Preferensi ya Market ya Maksudnya ada orang Gue pengennya Gue pengennya Gue punya Gue punya preferensi lah Gue pengen punya Gue pengen beli Pada saat gue mau Gue tau apa yang gue beli Gitu kan ya Tapi kan sebagian besar tuh Rata-rata orang itu Bisa di Influence Jadi Orang itu Ketika belanja Perlu di Perlu di Pengaruhi Dan banyak yang Bisa pengaruhi Bener gak Apalagi ya Ibaratnya ya Kita orang Indonesia ya Doanya belanja gitu kan Ada apa yang seru ikut Ya Contoh misalkan Ada sepeda yang seru Meraknya apa Kayaknya bagus nih Temen gue bilang bagus Ya udah ikut deh Gitu kan Nah Untung ya mungkin Market Indonesia gede Ya Dan Bisnis tadi Kalau kita ngomong ya Ya Kalau tadi lo ngomong ada Iklan Ya iklan di Indonesia itu Gede banget Ya Ya Karena dari sisi Kita sebagai konsumer juga Apa Salah satu populasi besar Dan Siapa sih yang punya data Dari populasi besar ini Ya orang-orang yang selama Bisa dibilang perusahaan-perusahaan Atau aplikasi yang Selama ini kita sering pakai Gitu Yang ngiklan kita Gitu sih Jadi Kalau di Ilmu dagang ya Ya kita biasanya Ada beberapa Ini lah Ada beberapa pendekatan lah ya Jadi Kalau di ilmu psikologi Khususnya ya Ada namanya Attribution Attribution itu Gimana caranya Lo melabel seseorang Atau Menduga seseorang itu Berperilaku Demikian Katalah Katakanlah Gue punya Gue punya Attribution model Febri orangnya Misalkan Dengan ngemil Ya kan Suka Makan frozen Buat langsung Gak digoreng Gue tau nih Febri Gak punya itu Gue gak tau Bener Ya kan Kalau dari Kalau dari histori belanja Lo sih Kayaknya lo sering makan Frozen food Gue gak tau Ada goreng apa Terserah lo juga Itu preferensi lo Cuman Attribution gue Terhadap apa yang lo lakukan Ya itu Attribution model Itu ilmu psikologi Sebenernya Berarti Itu sebenernya Ilmu teknologi Yang diimplementasikan Kedalam Ilmu Sains Apa namanya Teknologi sains ya mas Kalau attribution itu Rootnya itu Dari psikologi Ya Terus akhirnya Dipakai Istilah itu Di Dunia Iklan Oh Attribution teknik Gimana caranya Febri Yang Datang ke beberapa Website Atau misalkan Dia punya browsing History apa Dicap sebagai orang itu Gitu Oke Nah Tapi kan gini mas Kita ngomongin So attribution Maksudnya Ya itu udah jelas tuh Berarti kita lagi Di detect gitu kan Misalnya di instagram Nge like apa Gitu Ya itu kan Gue masih paham lah Instagram gue nge like apa Nge like Nike Nanti keluar iklan Nike Itu gue masih Gue masih konsen Oh berarti emang pinter nih Mesinnya Exactly Atau misalnya di facebook Gue nge like akun Brodo gitu Itu Berarti dia nge like iklan Brodo Berarti itu pinter tuh Iklannya masih Karena gue Secara sadar Gue nge like Itu tuh Tapi kan Kalau sampai pertama Gue lagi ngomongin Lampu Pilip Tiba-tiba keluar iklan Pilip Oh oke Gue lagi Gue lagi Apa namanya Gue lagi ngobrol sama istri gue Tentang Tentang vitamin Tiba-tiba keluar iklan vitamin Itu kan agak Agak Creepy ya Creepy banget ya Apakah mic gue Di sana Akhirnya kesana-sana ya Iya Akhirnya bikin kesana Iya bener Mungkin Kalau gue bilang tadi Misalkan lu masuk Satu platform dulu ya Instagram Ya kan Instagram itu punya Informasi sendiri Ya Facebook Ada dua Dan WhatsApp lagi Ada dua kekuatan besar lah Yang megang data kita Ya kalau lu enggak Facebook family Ya Google family Ya enggak Nah kalau Instagram Di bawah Instagram ketika lu nge like Sebenarnya itu ada Attribution tekniknya juga Cuman di dalam Informasi Instagram Nah Yang bikin lu ngeri Adalah ketika Lintas platform Ya enggak Bener Ketika lu pindah Platform internet Pindah ke Google Browsing apa Kemana pun Lo browsing Ada beberapa informasi Yang Kalau gue bisa bilang Saling sharing Gitu Jadi Jadi sebenarnya Kalau ngomongin Google sama Si Facebook Mereka tuh punya Punya Apa DSP nya lah Ya Dia itu data terkumpul Di Demand site nya Oke Cuman sebenarnya Kalau kita ngomongin Gimana mengintegrasi Experience orang Customer Harus lintas platform Itu yang disebut Omnichannel Gimana Febri bergerak Dari satu platform Ke platform Tetap aja Sebagai brand Misalkannya Kita bisa ikutin Febri Itu masih Omnichannel Lintas platform Nah disitulah bergerak Ketika ngomong Terparti data Data pihak ketiga Bukan punya Google Bukan punya Facebook Nah Itu yang terjadi Jadi kalau misalkan Lo main di Instagram Itu juga terjadi Attribution teknik Ya makanya hati-hati Kalau misalkan Instagram Nge-lag macam-macam Search post lo Gue cek aja Lo orang kayak gimana Wah lo bener-bener Isinya frozen food Frozen food Apa Misalkan Bola Frozen food bola Nah Jadi Itu di Instagram Jadi bisa Lintas informasi Itu yang sebenarnya Yang terjadi adalah Yaitu kekuatan data Balik lagi Gimana Beberapa platform Bisa punya data Tentang Febri Itu lintas Lintas platformnya Kita udah sama-sama Sepakat ya Kalau misalnya kita Data kita tuh Dikumpulin dalam Sebuah Sebuah Apa nih Sebutannya ya Sebuah Katakanlah Simpelnya server lah ya Sebuah server lah Sebuah server Itu bisa digocek Kanan-kiri lah Mas ya Bisa diperjual belikan lah Nah Dengan Dengan ada Apa Pasti ada tekniknya Intermediarisnya Gak langsung Gak langsung Lemper data gitu sih Bener Gak langsung kayak jualan data Di Facebook ya Yes Data KTP KTP Kalau soal Aksesnya mas Gue sebenarnya Gue pribadi tuh Gak terlalu Blown-blown amat ya Tentang gini Karena gue Dulu di agensi tuh Masang iklan Di Facebook Dan Google Dan memang Keywordnya Semakin kita Semakin Apa namanya Semakin kita Spesifik Semakin seru Keliatannya gitu kan Semakin mahal juga Tapi itu lucu aja Gue seru aja Bisa ngiklanin Orang-orang yang Beli truck Yang truck Yang apa Itu kan seru banget Kok ternyata ada Yang orang beli truck Audiensnya jumlahnya Kisarannya berapa Cuman yang gue bingung Adalah cara mereka Mendapatkan attribution itu Kan gak jarang juga Kalau kita ngecek nih Temen-temen yang didengernya Itu boleh ngecek ya Di Instagram tuh ada Lu bisa dicek di privacy and settings Terus Apa namanya mas Gue lupa Ada kayak Lu tuh Masuknya ke mana aja ya Personalization Ya personalization Ads personalization Lu akan melihat tuh Banyak banget Iklan-iklan tuh Lu diafiliasikan Dengan apa aja Itu yang Mbak Fredengar bisa Bisa cek ya langsung ya Maksudnya Nah itu nanti Dari situ kan Itu yang Disuggestion dari Platform itu Ke iklan kita kan Nah cuman Yang kita penasaran nih Apakah bener Gitu kan Kita tuh disadap Itu 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 Rananya Andy nih Mantan hacker Lu bagian pertanyaan ini Nenek merenggul Gak mau nyamuk Oke oke Pajar gak mau nyamuk Kebiasaan Ini kan lu Di bawah Lalu podcast Cuman gue udah kasih Gue cuman Tadi riset dikit Secara teknik Mungkin Harusnya sih Semuanya possible ya Bener Baik teknikal Mau kayak gimana Pun hacking itu Possible ya kan Bener Tinggal by regulation aja Sama by etik Dan Seberapa Follow With etik And regulation Si perusahaan tersebut Ya kan Sebenernya kalau Bener gak bener Kalau dari Teknik ya Possible Ketika lu pake Google High Google Atau misalnya pake Apple Siri Itu kan something Yang perlu Di record datanya Mereka Buat kebutuhan apapun Ya Katanya Dari satu interaction Yang paling Paling di depan mata lah Misalnya kita pake Siri Atau pake Google Ya High Google Gue juga jarang pake sih sebenernya Cuman Itu kan interaksi Yang pasti mereka harus record Oke Google Hi Siri Mas Lu jangan salah Terdebalin Oke Google Oke Siri Oke Google Hi Siri Oke Google Hi Siri Kita belum dapet endorse kan Belum dapet endorse kan Kalau belum gak mobile lah Hajar aja Nah udah pasti kan Dia harus ngelock At least locknya adalah Kayak Gue Fajar ID sekian Tanggal sekian Jam sekian Nanya Itu lock Tapi sebenernya Kalau dari sisi data Kayanya itu adalah Dari language manusianya Sebenernya Dari bahasa manusianya Wah itu bisa jadi apapun Entah mereka simpen dulu Buat nanti Sampai regulasinya siap ya Atau mereka sudah pake Gitu Bagi teknik Nah Itu yang keliatan mata Yang gak keliatan mata gimana Yang Kata orang-orang Mesin nempel webcam ya gak Ya Ya Pake plaster ya gak Kalau gue sih By biologi Kita nikli Selama ada internet Datanya itu pasti akan Connected kan Oke Dan bukan hanya Bukan hanya Bukan hanya si Ya kita gak usah Ngomongin Google Facebook aja deh Semua juga bisa Bisa get into the connection Sebenernya Oke Di face kita Yang gak jaringan segala macem Ya selama yang tadi ada dua Regulasi yang etik Lo bisa follow regulation Lo bisa follow etik Etik itu suatu yang tidak Tertulis secara regulasi Cuman etik itu something yang Kalau misalkan lo ikutin Lo bakal Ya dicap orang baik lah Tapi kalau gak diikutin Ya something yang lo bakal Disiu dan segala macem Itu abu-abu Oke Nah tapi apakah Tadi yang nyambung Kan gue Sebenarnya Karena belum dapet Referensi yang solid Ya apakah Bener-bener Kita ngomong Permain karet Ngomong frozen food Akhirnya diikutin Gue belum bisa Bisa bilang ya Cuman Kalau gue punya Prasangka adalah Bisa jadi Lo gak sengaja Dimasukin ke dalam label tertentu Padahal Mungkin saking canggih Saking akurat Nasi attribution itu Katakan lo gak pernah Googling truck Ya Tapi karena Orang yang Beli truck itu Adalah orang yang beli Frozen food Ya kan Suka Nonton bola Segala macem Eh Some day Lo ngomong tentang truck Ya gak sengaja Lo ke label ke situ Padahal By akurasi Dibermain Karena Ini balik-balik Ke ekspertisnya Kita ya Dibalik attribution model Itu Bermain Predative model Or machine learning Model Gitu Gimana caranya Si Apa Data scientist-data scientist Facebook dan Google Bisa membangun Model untuk bisa Semakin akurat Memperkirakan lo itu siapa Gitu Bisa jadi Kekuatan akurasi Bukan kekuatan Dat Bukan kekuatan tadi Bukan kekuatan hacking Gitu Gimana mas Andy Artaman Enggak lo cobain aja Fab Kalau gak iseng Coba nih Sekarang kita lagi ngomong Lo paling gak pernah Beli barang apa Gitu misalkan Pacul Lo sebutnya Pacul 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 Setelah kalau tiba-tiba Iklannya muncul Nah baru itu lo disadap Berarti Iya bener Itu Kalau ngomongin Soal trial-trial Kayak gitu Itu kayaknya Dari temen-temen gue Sekitar 15% Sering Pernah Pernah melakukan itu Tapi kan Menurut gue Ini lah Ini gue tuh Di kepala gue Pertama ini kan Secara moral Tuh gak pernah Diomongin sama Dua Dua Big four ini kan Dua dari big four ini kan Si Google Sama si Facebook Ini gak pernah Diomongin gitu kan Gak pernah Gak pernah Jadi sebuah Concern yang Atau ngaku Iya gue sadap Itu loh Gak mungkin Tapi gue jadi Realize Ketika Mas Fajar Ngomong kayak tadi Oh itu Alasan yang disiapkan Itu pas Sama mereka juga Gitu Menurut gue Gue sebagai Temen-temen gue Banyak disana Tapi kalau gue Delingin miset Kan gak enak Mas Itu gak Maksudnya Kayak misalnya Kita nuduh mereka Gimana ya Cuman Jawabannya Mas Fajar tadi Itu menurut gue Itu bisa jadi Akan dijawab juga tuh Kalau kita Tanda kutip Nyerocos Dan meneror Orang-orang Dua perusahaan itu Gitu Iya kan Makin canggih Kita dan hal-hal lain Gitu Konstipasi teori Konstipasi teori Konstipasi Jangan-jangan Jadi BRXID aja Oh iya mas Tapi sebenernya Ini kan ada Permasalahan Masalah akses kan Masalah akses Ke Apa namanya Device pribadi Gitu kan Device pribadi Kalau ngomongin Soal data Itu Orang-orang Masih pada belum Aware Tapi kan Akses kepada Device ini kan Orang biasanya Install main Low 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 Aja Gitu Cuek aja Gitu kan Nah Dalam kasus ini Perlu gak sih Kita aware banget Gitu Apalagi Apalagi kita Konteksnya nih Udah tau nih Ada orang-orang Yang ternyata Diem-diem Bisa Bisa Ngambil data Dari suara kita doang Tanda kutip ya Kita balik lagi Selalu susun ya mas ya Karena selalu Satu suas padalah Kalau misalnya data kan Terus yang kedua Contoh aja Gue sih ngerasa Mark Zuckerberg aja Nutup Nutup kaca Nutup kaca Nutup webcam media Gitu kan Rusak kali Itu kan Nutup webcam media Gitu kan Terus Terus ya Menurut gue tuh Nunjukin aja Kalau misalnya Orang-orang yang aware Tuh ya beneran Aware Terus gue tadi Lo ngomong juga Gitu kan Statement As long as There's an internet Connection Ya There will be Apa namanya A chance Buat Atau Akses itu Nah seberapa Menurut gue Seberapa haruskah Kita aware Apakah kita perlu Pakai balik lagi Pakai Nokia aja lah Nokia 3310 Supaya gak ada handphone Supaya gak ada Kan gak gitu juga Kan caranya Maksudnya kan gak gitu juga Cara kita buat Menghindari trespassing Itu kan Nah itu gimana Mas tuh caranya Supaya paling gak Kita tuh aware lah Ini siapa yang jawab Kalau dari gue Mungkin waktu itu Sempat kita bahas Intinya sih Lebih aware Lebih aware Bahwa satu Tadi sebenernya Yang udah lo bilang Lebih aware Bahwa semua Everything yang kita lakuin Kita kerjain Selama kita terkoneksi Sama internet Itu kan Pasti akan ada yang Mining Pasti akan ada yang Ngambil Apapun yang kita lakukan Untuk bikin profiling Dan segala macam Make sure aja Valuenya buat kita Dapet gitu Jadi kayak Kalau misalkan Lo pake instagram Pake aplikasi Aplikasi apapun Yang menurut Instagram buat dagang Gue mau Gue perlu banget Gak apa-apa deh Gue disedot semua Datanya gitu Ya menurut gue Gak masalah gitu Jadi balik lagi Tapi memang Paling utama tuh Dari sisi awarenessnya itu sih Yang jelas Yang penting sadar aja ya Kalau misalnya data Apapun ketika Lo join sebuah platform Kalau value-nya memang Cocok nih Sama kebutuhan lo Ya silahkan aja Tapi lo harus tahu Resikonya gimana Tapi sekarang Kalau ngomongin Kita sama platform Itu malah lebih Udah bisa lebih terkontrol Dan friendly Ya gak di Karena sudah ada Ya kan kita udah Kalau sama platform Kita bisa setting Oh iya betul Tapi kalau sama dunia internet Lo gak bisa setting Sama dunia internet Maksudnya gimana Browsing Iya sama Jaringan langsung Lo Ya di luar Kalau platform Udah selama lo di platform gue Lo aman deh Masuk Sini Main disini Ya kan Tapi begitu lo di jalan Di tengah jalan Ada yang ngerampok lo Nah itu something Yang kita juga harus Mawas diri Dan Sekarang sih Harusnya Level regulasi itu Bukan di level platform ya Kalau gue coba Tapi di level Ya nation Let's say Atau di level Lintas negara Gimana caranya Security protokol itu Oke di platform kan Ya katakanlah Yang kita pakai sekarang Zoom kan juga Security protokol lagi Ditingkatin kan Mungkin di level Zoomnya bisa dijaga Tapi udah Dilintas jaringan Ya lo ngomong Security protokol Di jaringan gitu Gimana Lo ngomongnya itu Layarnya itu Bukan layar Aplikasi Tapi either layar Hardware Atau layar jaringan Lebih atas lagi Nah itu tuh Yang Yang sebenarnya Lebih penting Lebih penting Lebih 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 penting Belum Cuman Lebih terbuka Dan itu mungkin Belum banyak dibahas Tapi kalau kita ngomong Memang di sana Ranah datanya juga Spesifik lah Kalau mau 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 Ya kan lo Datanya lebih Gede lagi Kalau aplikasi Sebenarnya datanya Di aplikasi Lo bisa main di iklan Tapi kalau Di jaringan ya Mungkin Gak banyak orang Yang Gak banyak orang Yang pak green Di sana Karena Secara Pemanfaatan Ya abu-abu Nah beda sama Yang kayak Kebocoran Nah ini beda lagi Yang kayak KTP Segala macam Itu beda Beda jalur lagi Itu jalur Ya jalurnya Gak tau apakah ada Database yang Bobol Itu segala macam Atau simply Yang ada di Ke kantor Kantor Fotokopi Misalkan ya Fotokopi Ketinggalan Terus kumpulin Bisa jadi Banyak-banyak ini Atau pakai Cara lama Itu di luar platform Sebenarnya Di luar teknologi Kalau itu Masih jadi Banget Jatuhnya memang Enterprise ini Punya kekuatan data Yang mereka bisa Kuasai Tapi kita juga Sebenarnya bisa Since regulation Ada ya Yang nanti kita bahas Gimana cara individu Bisa punya kekuatan juga Wih Gila Bisa tuh mas individu Punya kekuatan mas Bisa banget Kekuatan terhadap Datanya sendiri gitu Apalagi dengan Dengan kita Numpang di rumah orang Nah Itu analogi yang bagus sih Gimana caranya kita Sebagai Yang punya data gitu ya Walaupun kita Main-main di mal Gitu kan Tapi tetap kuasanya Ada di kita Itu ada Itu memang Nanti trennya akan Ke arah sana dia Oh Oke Dan teman-teman di iklan Ini jadi salah satu Pionirnya berarti ya Kita nanti Yang akan cari untung Dari situ Gak ada Jangan Buru-buru disapu Dibelakannya Buru-buru disapu Tapi Gak tau Gitu Oke Oke Menarik ya Menarik Maksudnya Jadi Mungkin Biar kita Ini sesi kita Agak bermanfaat Gue mau ngasih hints nih Buat orang yang mau jualan Video online Keren Keren Terus Endingnya tip dagang online Tapi iklan bukan Bukan dagang online ya Jangan salah Paham nih kita Oke Belum tentu Selama ada duitnya Jadi Kalau lo Mau coba main iklan Pastiin Produk yang lo buat Sesuai dengan segmen Yang lo tuju Nah Di Facebook Di Google Itu udah Detail tuh Segmentationnya Jadi pada saat Kalian mau coba Running ads Pastiin Segmentnya Sesespesifik mungkin Kalau misalkan Orangnya Emang orang yang Spesifik beli truck Pelajar itu Orang yang beli truck Kira-kira Orang seperti apa Attributionnya Oh orang beli truck Seneng Ya umurnya sekian Ya kan gak mungkin Ya bisa juga sih February beli truck Tiba-tiba kan Buat Ganjil-ganjil pintu 11-100 foot sale Mas Biar masuk akal Ini masuk akal Tontonnya truck Tontonnya truck Gak masuk akal Gak apa sih Lagi-lagi Ada hobi interest Yang bisa di-set di Facebook Nah itu Itu juga permainan Gimana cara kita bisa Manfaatin data nih Manfaatin data Yang ada di Facebook Untuk keuntungan kita Karena anyway Facebook mencatat Gitu Dan Nanti ada lebih advance lagi Kalau misalkan Kita bisa set attribution sendiri Gak harus lewat Facebook Misalkan kalian punya web Punya application Nah itu kita bisa Tracing sebenarnya Attribution Model Yang orang-orang Yang datang ke web kita Seperti apa sih Itu main log Nah itu bisa Ngomongin Nanti runningnya Di aplikasinya Kalau ads itu Retargeting Programmatic advertising And so on Jadi Teman-teman yang main online Masih banyak nih Wilayah Wilayah pemanfaatan Facebook dan Google Let's try Yoi Kalau mau nyoba-nyobain Gue juga Dulu Nge-ad-nge-ad Seru banget tuh mas Seru banget Attribution Tapi Tapi Apa namanya For Everyone info Apa namanya Ya semakin kita detail Semakin banyak attributionnya Semakin mahal juga Iklan Makin mahal Semakin banyak lu maunya Semakin mahal Iyalah Standar lah Oke Mungkin untuk episode Ketiganya Udah dulu kali ya mas ya Oke Ini obrolannya Obrolannya kita nakut-takutin Mulut Tapi gak apa-apa Biar pada aware Kan konteksnya adalah aware kan Aware terhadap data Ya kan Udah lu tahu Ini publisnya kamis kan ya Habis malam lepas Malam Jumat ya Tidak Oke Mungkin sekian dulu Untuk episode Mitek-tek kali ini Terima kasih mas Fajar Terima kasih mas Andy Thank you Terima kasih Ikra Ikra kalau ini dimana mas Boleh tahu kantornya Di rumah gue Di rumah masing-masing sih Sekarang lagi Sekarang lagi Kita punya 30 cabang sekarang Di rumah Tim kita masing-masing Keren Kantor di Mega Guni kan Feb Iya Siap-siap Kan udah tahu Udah sering main Kan kegungguan Kan ngomong-ngomong Kaudi ya Sekurang-kurang Yaudah Terima kasih mas Fajar Terima kasih mas Andy Thank you Bye-bye Bye